Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap kronologi terbongkarnya kasus ruda paksa terhadap siswa SMP di Jambi. Jumat 25 Oktober 2024 di Polda Jambi, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap kronologi terbongkarnya kasus ruda paksa terhadap siswa SMP di Jambi. Kasus rupanya SMA yang meruda paksa siswa SMP perusia 16 tahun di Jambi bermula dari saling kenal di media sosial. Kemudian tersangka dan korban berjanji untuk bertemu dan diajak ke salah satu hotel di Jambi. Disitulah siswa SMP itu disetupuhi oleh tersangka. Setelah berjalannya waktu, tersangka pun merasa ketagihan dan mengajak kembali korban. Korban sempat tidak mau, tetapi tersangka mengancam akan memberitahu kepada teman korban apabila korban tidak mau diajak bersetubuh. Dengan ancaman tersangka, akhirnya korban terpaksa untuk menuruti perbuatan beja tersangka. Ruda paksa ini sudah terjadi lebih dari 4 kali. Di Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompenspol Andri Ananto Yudistira SIKMH mengatakan, saat itu korban tidak masuk sekolah. Guru korban melaporkan ketidakhadiran korban kepada orang tua korban. Setelah diselidiki oleh orang tua, didapatkanlah informasi bahwasannya korban tidak masuk sekolah dikarenakan pergi ke salah satu hotel di Jambi bersama tersangka. Pelaku dan korban berkenalan di sosial media. Kemudian berkosa apa? Kenapa? Yang pertama kali berkosa atau suka sama suka? Langsung. Tidak ada suka sama suka. Dia berkenalan, kemudian bertemu, kemudian langsung melakukan pemberkuasaan. Nah, dari situ sudah ada ketakutan daripada si korban dan dipancing lagi oleh anak yang beradabanan hukum untuk melakukan hubungan badan. Sampai akhirnya, anak si korban ini pada suatu saat tidak masuk sekolah padahal yang bertakutan berangkat sekolah. Dan dikonfirmasi kepada orang tua oleh guru, ternyata didapatkan informasi bahwa si korban tidak datang ke sekolah. Dikatakan dibawa oleh si tersantang atau anak yang berhadapan hukum. Nah, itulah kenapa akhirnya bisa terbongkar. Perkara yang sudah dialami beberapa kali oleh si korban. Korban yang berlaku berapa lama? Apanya? Korban yang berlaku telah di Jambi. Untuk perkenalan antara korban dengan kelaku Dilaporkan itu di tanggal 25 September 2024 Dan keterangan dari korban Perkenalannya kurang lebih satu bulan Sebelum dia dilaporkan Untuk kondisi tertimu korban bagaimana Pak? Dan apakah ada pendampingan trauma ini? Ada pendampingan, tadi saya sampaikan Jadi yang dilakukan oleh teman-teman ini juga melakukan pendampingan Karena kita ketahui si korban ini juga masih berstatus sebagai pelajar Saat ini penyidik kepolisian daerah Jambi telah melakukan pendampingan Sekaligus melakukan koordinasi terhadap instansi terkait Guna memberikan trauma healing terhadap korban Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan